Tawali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa gudang penyimpanan kayu bahan baku bangunan di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Ludes terbakar Senin malam. Dugaan sementara, api muncul pertama kali dari percikan api mesin pemotong kayu yang menempel ke serbu kayu dan merembet hingga api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga desa Negla Sari Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, diebohkan oleh peristiwa kebakaran yang melanda gudang penyimpanan kayu bahan baku bangunan Senin malam. Si jago merah terus membesar akibat tembusan angin yang cukup kencang, sehingga gudang kayu tersebut nyaris rata dengan tanah. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, Kabupaten Bandung yang terjun ke lokasi, mengalami kendala dikarenakan di dalam gudang masih banyak kayu yang berserakan, juga terdapat beberapa jerigen bahan bakar solar dan cairan kimia yang mudah terbakar. Kerumunan warga yang ingin menonton dari dekat juga menghambat petugas untuk menjinakan si jago merah, terlebih di lokasi kebakaran tempat berada di bahu jalan raya. Saksi mata Juju Juryah mengatakan, api diperkirakan sudah menyala sejak Senin petang dan membesar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Diduga kebakaran ini terjadi akibat percikan api kecil dari mesin pemotong kayu yang menempel ke serbu kayu, sehingga merembet ke kayu-kayu besar di sekitarnya, hingga api semakin berkobar dan melalap gudang tersebut. Kimia solar juga, makanya kami membutuhkan kerja ekstra untuk pemadaman peninginan ini. Seperti itu, kami juga barusan kontrol ke sana, tetap dalam tahap masih peninginan, api menyala kembali karena di sana tertibur kendak-kendak padat yang turun kita. Api bisa dikendalikan 2 jam setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pangalengan, Soreang, dan Taman Kopo Indah diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kemacetan juga sempat terjadi akibat banyaknya warga yang turun ke jalan untuk melihat proses pemadaman.